Intro Sebanyak 500an mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi sekepulauan Riau mengikuti seminar dengan tema Masa Depan Batam bersama Kamar Dagang dan Industri Kota Batam. Seminar dalam rangka memperingati Hari Pahlawan ini merupakan wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan opini dan pendapatnya kepada pemerintah demi kemajuan Batam ke depan dan hasilnya akan diteruskan kepada seluruh lembaga di pemerintahan. Seminar yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Rodison ini menghadirkan pembicara Ahmad Heri Firdaus, pakar ekonomi nasional dari Institute for Development of Economic and Finance, Gubernur Kepulauan Riau, Kepala BP Batam, dan Wali Kota Batam. Ketua penyelenggara seminar Emilia Dwi Setiawati Sianipar mengatakan seminar ini merupakan wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan opini dan pendapatnya kepada pemerintah demi kemajuan Batam ke depannya. Mereka menyoroti banyaknya investor yang gulung tikar meskipun Kota Batam berada pada posisi strategis dalam bidang industri dan perdagangan. Semakin ke sini semakin terlihat beberapa permasalahan yaitu yang pertama adalah banyaknya perusahaan yang gulung tikar di Kota Batam. Yang kedua adalah mahalnya harga-harga barang industri dan juga barang konsumsi di Kota Batam. Padahal kalau misalnya free trade zone dengan kemudahan itu otomatis banyak investor yang datang dan menangkan model di Kota Batam. Otomatis harusnya banyak perusahaan. Dan otomatis harusnya harga-harga di Kota Batam ini lebih murah dibandingkan kota-kota lain di Indonesia yang tidak memiliki status free trade zone. Namun kenapa sama? Selanjutnya adalah permasalahan Batam adalah wacana perubahan KEK menjadi free trade zone. Padahal free trade zone melalui perpunuh nomor 12.000. Dibuat untuk 70 tahun. Namun belum benar 18 tahun sudah ingin diubah. Ini kan menyebabkan tidakpastian hukum. Ini menyebabkan investor bingung. Dan kemudian investor berhenti menanungkan model di Kota Batam. Selanjutnya adalah permasalahan di Kota Batam kita dapat melihat bahwa hubungan kerja antara BP dan PNK Batam tidak diatur. Sehingga hal ini mendatangkan dualisme dan tumpang ini kebijakan. Sementara itu Kepala Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kota Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan meskipun selama dua tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Batam sempat pada titik terendah namun Batam tetap memiliki potensi lain yang tinggi dengan tidak hanya tergantung pada sektor industri berbasis migas dan perkapalan. Kemarin sebagian besar tergantung kepada dua sektor yang utama. Satu adalah sektor industri berbasis migas. Kemudian industri yang kedua adalah galang kapal. Mengapa kita harus tergantung kepada dua industri ini? Padahal tadi saya katakan Batam punya lokasi yang sangat strategis. Punya keindahan alamnya. Artinya bahwa kita harus mulai melihat sektor-sektor yang lain. Memang tidak perlu industri migas ataupun industri galang kapal ini tinggalkan. Itu pilihan nanti. Itulah yang harusnya menjadi pendorong ekonomi Batam ke depan. Sehingga distribusi pertumbuhan ekonomi di Batam bisa lebih merata dari sisi sektor-sektor pertumbuhan ini. Memberikan harga-harga yang lebih murah. Dari Batam, Klon Riau, Andri Sofian, Tribrata TV. Salam Tribrata. Terima kasih. 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 Terima kasih.